Paling sering dilakukan sama Om Deddy ya, kalau Om, Om Deddy ini kan sering bikin selain kontroversi gitu dan juga bikin kompetisi gitu ya Ya tentu umum kolaborasi Anda harus punya juga Kolaborasi itu harus satu visi, satu value, dan satu chemistry Dan pastikan punya karakter yang berbeda dan kompetensi yang berbeda Gimana kalau misalkan saya sekarang punya brand supaya bisa langsung dikenal oleh banyak orang, orang awam Nah gimana sehariannya pada saat bangun brand, langsung bisa terkenal Tonton video ini sampai selesai Oke teman-teman semua, kerjaan bikin brand adalah menjadi kerjaan saya sehari-hari karena setiap bulannya saya harus menlaunching 2-3 brand biasanya dan itu menjadi apa ya, kerjaan yang ya sudah pasti dilakukan gitu ya Jadi pola yang sudah terulang, dimana sekarang saya Alhamdulillah ada 60 sekian brand gitu ya dan itu juga pada tumbuh signifikan ada yang onsetnya juga dengan kebelasan M gitu ya ada yang 1 juta, luar biasa lah Alhamdulillah ya Nah pertanyaan muncul, kan kalau misalkan saya baru banget bangun brand gimana supaya brand saya ini bisa terkenal? Apakah Anda punya pertanyaan yang sama atau serupa? Kalau ada silahkan komen, saya Sama kan, saya juga mencels nih ya gimana cara gedeh ini Oke gini, ada beberapa tips dari saya buat Anda kalau misalkan Anda pengen bangun sebuah brand agar bisa terkenal ada 4K ya, ada 4K nih nomor 1, K pertama adalah kompetensi kompetensi ini artinya adalah Anda perlu bangun ilmu, perlu tahu ilmu tentang cara bangun brand Anda silahkan Anda belajar kepada guru-guru yang memang fokus menedukasi tentang dunia branding gitu ya gimana caranya membangun brand yang benar Anda akan nanti di-challenge industri apa yang Anda masuki, market-kategori apa yang Anda memang masuki juga DNA-nya apa, core value-nya apa, positioning yang dibangun apa, dan itu silahkan Anda kelarin tuh ini adalah basis fundamental ketika Anda punya kompetensi, fundamentalnya kuat, nanti keterkenalannya itu adalah sebuah bonus nanti orang tahu, oh ini tuh kemarin position yang ini ya jadi orang ingat karena positioningnya karena kompetensi Anda dalam bangun brand tersebut memang ini butuh waktu yang cukup lama tapi kalau misalkan ini Anda kuasai ilmu brandnya makanya cenderung lebih sustain, lebih langgeng dibandingkan yang cuma cepat-cepat hilang cepat-cepat hilang tentu, goal branding apa kawan-kawan goal Anda membangun brand adalah Anda pengen menciptakan yang namanya loyalist evangelist mereka yang awalnya customer pengen nanti jadi promotor ngepromosikan brand Anda ke orang lain itu poin utamanya, jadi kalau Anda pengen dikenal oleh banyak orang Anda harus punya kompetensi kompetensi apa kawan? kompetensi bangun brand maka silahkan Anda bangun brand, pelajari ilmunya tentang bagaimana cara membangun positioning yang kuat menemukan value gitu ya bagaimana goal to x-nya menjadi kuat dan segala macam itu nomor satu ini butuh waktu yang lama, tapi kalau sudah dapat insya Allah bisa lebih sustain nomor dua kawan-kawan, kalau Anda pengen dikenal pengen cepat dikenal oleh banyak pihak orang gitu ya apa yang bisa Anda lakukan? tapi adalah hiko ya yang bisa Anda lakukan adalah Anda bangun kontroversi ya, ini yang sudah terbukti dilakukan oleh banyak orang di Indonesia gitu ya kompetensi, kontroversi-kontroversi biasanya langsung mudah tersorot ingat, di zaman sekarang di mana konten semua itu adalah segalanya konten seperti apa yang akan memalingkan wajah orang lain untuk akhirnya berhenti, scrolling nah biasanya salah satu kontennya adalah konten kontroversi Anda jadinya di Youtube di Youtube nih, Anda nonton video saya di Youtube kan atau nonton video yang lain di Youtube seringkali Anda pada saat nonton video di Youtube Anda dengerin videonya dengerin suaranya tapi Anda akan melihat ke bagian komen matanya dan nanti akan berhenti di komen yang memang berbeda dengan Anda dari segi sudut pandang, pandangan ketika ada yang kontroversi, mencaci-caci, bikin sensasi dan apapun itu, Anda akan kepoin terus begitu pun cara main orang lain pada saat nonton konten maka, lakukanlah, bikinlah kontroversi kalau siap kalau nggak siap dengan konsekuensi, nggak usah nah nomor tiga, kawan-kawan semua yang bisa Anda lakukan kalau Anda ingin cepat terkenal adalah Anda harus berkolaborasi kolaborasi dengan siapa kan? berkolaborasi dengan orang yang sudah punya masa atau basis follower besar mari kita belajar bagaimana pernah saya bedah sebuah brand yang bernama Menanti mungkin Anda pernah nonton videonya yang saya pernah share di bagian ini di video ini ada sebuah brand Menanti itu adalah kolaborasi antara Handis Tiono itu kan juga dari segi Bisma dan juga dengan Jerome Polin dan Jihyan nah ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa ada yang kuat di supply chain, produk ada yang kuat di operational management ada yang kuat di masalah marketing dan selling sehingga, kenapa Menanti ini bisa langsung terkenal? ya karena tadi kolaborasinya dengan Jihyan dan juga Jerome, Jerome Polin nah ini adalah bisa yang Anda lakukan juga silakan Anda kolaborasi dengan orang yang punya masa sangat besar ya tentu, ibu kolaborasi Anda harus punya juga kolaborasi itu harus satu visi satu value dan satu chemistry dan pastikan punya karakter yang berbeda dan kompetensi yang berbeda dan saat kolaborasi Anda harus saling kenal Anda harus saling percaya dan harus saling menguntungkan bukan kolaborasi namanya kalau misalnya Anda nggak saling menguntungkan nggak saling kenal dan nggak saling percaya sekali lagi silakan lakukan kolaborasi dengan orang yang sudah punya basis masa sangat besar sehingga gampang terkenalnya nah yang keempat kemarin-kemarin yang terakhir adalah melakukan yang namanya kompetisi apa itu kompetisi? ini, ini namanya adalah keberpihakan jadi kalau misalnya Anda lihat dari mulai jaman Pilpres gitu ya ketika ada A dan B sosok presiden, calon presiden atau gubernur, calon gubernur lain ya atau apapun itu yang siap punya kompetisi biasanya itu bakal melahirkan yang namanya atensi sebagaimana kita sekarang nonton film ataupun nonton bola bukan film ya, nonton bola apa lawan apa? kan jadi ramai atensi paling sering dilakukan sama Om Deddy kalau Om Deddy ini kan sering bikin selain kontroversi gitu dan juga bikin kompetisi gitu ya anaknya di duet, di glutin di adu tanding sama temennya gitu kan dalam ring gitu kan terus juga Dewa Kipas bukan Dewa Selling Dewa Kipas main sama siapa tuh di syuting gitu ya itu kan penontonnya luar biasa betul nggak? jadi sekali lagi Anda mau pilih cara yang mana? nah, yang terakhir itu adalah kompetisi silahkan Anda bikin kompetisi dengan orang lain shoot, bikin eventnya besarkan sehingga orang lain mata itu benar-benar ke Anda semua sehingga Anda brandnya gampang dikenal oleh banyak orang itu adalah 4K yang bisa Anda lakukan supaya brand Anda cepat dikenal di mata publik pertanyaannya adalah mana yang paling Anda siap? coba share komennya komen yang paling Anda siap lakukan dan apa konsekuensi positif negatifnya dibanding di masing-masing tersebut sekali lagi tidak ada yang namanya benar dan salah yang ada adalah konsekuensi itu ya teman-teman ya semoga berharap buat Anda semua insya Allah kita ketemu lagi di video yang lain kalau Anda punya request materi khusus silahkan komen di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati